1. Sikap mental positif Kemampuan bertahan hidup dalam keadaan survival sebenarnya paling utama dimulai dari situasi pikiran Anda. Dari bagaimana mengendalikan ketakutan Anda dan menghindari panik, serta memutuskan untuk bertahan hidup. Anda harus menganalisis situasi Anda dan merencanakan tindakan hanya setelah mempertimbangkan semua aspek dari keadaan Anda dan menjaga keselamatan Anda setiap saat. Tidak terburu-buru membuat penilaian cepat yang sembrono. Sebuah sikap mental yang positif dan pikiran yang kreatif adalah kunci untuk bertahan hidup dalam keadaan darurat di alam terbuka. 2. Kemampuan pertolongan pertama pada kecelakaan Sekali Anda telah memutuskan untuk bertahan hidup dan telah mengadopsi pola pikir positif, maka fokus Anda harus pada keselamatan pribadi Anda. Merawat segala luka dengan cara yang terbaik yang Anda bisa. Ingat, luka yang tidak dirawat dengan baik dapat terkena infeksi yang dapat menyebabkan turunnya kemampuan fisik dan mental Anda dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Belajar dan berlatihlah keterampilan P3K. Selain itu pastikan untuk menghindari kelelahan dan hematlah energi Anda. 3. Perlindungan Dengan shelter Dingin dan panas adalah musuh untuk bertahan hidup. Eksposur ke elemen dapat sangat berbahaya, sehingga tubuh Anda harus mendapatkan perlindungan sebaik mungkin. Jadilah kreatif dan gunakan apa yang ada di sekitar Anda dengan segala upaya yang terbaik yang Anda bisa. Jika dingin, temukan tempat berlindung dan buatlah api. Jika dalam cuaca benar-benar panas, hindari sengatan sinar matahari secara langsung. Hindari mengenakan pakaian basah karena pakaian basah akan menguras panas tubuh Anda 240 kali lebih cepat dari elemen sekitar. Kenakan pakaian yang sesuai dengan medan. 4. Api Api dapat memiliki kegunaan ganda dalam keadaan darurat survival. Di mana api selain dapat memberikan kehangatan, hal ini dapat meningkatkan semangat Anda dan memberi Anda rasa aman. Api juga dapat digunakan untuk memberikan sinyal atau tanda keberadaan Anda pada tim pencari. Selain itu dapat digunakan untuk mensterilkan air dengan cara direbus dan sebagai sarana untuk memasak makanan. Bawalah selalu korek api di dalam survival kit Anda. Namun karena jumlahnya terbatas, maka gunakanlah hanya jika Anda gagal membuat api dengan cara-cara yang lain misalnya dengan teknik bow and drill. Atau menggunakan fire striker, flint and steel. Disarankan Anda bawa korek api gas, sebab akan dapat menghemat energi Anda dalam membuat api serta korek gas dapat dipakai berulang-ulang dalam waktu yang lama. Walaupun demikian, Anda tetap harus belajar serta berlatih pengetahuan dan keterampilan menyalakan api tanpa korek api dengan memanfaatkan bahan-bahan di alam terbuka. 5. Signaling Jika Anda tersesat dan ingin ditemukan, maka Anda harus membuat diri Anda terlihat. Sinyal asap dapat dilihat dari jarak yang jauh. Peluit juga dapat digunakan untuk memberikan sinyal dengan meniupnya sesuai kode morsa SOS. Jangan berteriak minta tolong karena teriakan tidak dapat terdengar sampai jauh dan dapat menguras energi Anda. Sebuah cermin atau benda lain yang mencerminkan sinar matahari dapat dipakai sebagai heliograf untuk memberi tanda agar Anda terlihat oleh helikopter atau pesawat pencari yang sedang terbang di udara sekitar lokasi Anda. Atau gunakan barang-barang yang Anda bawa dan bahan-bahan dari alam untuk membuat tanda darurat darat ke udara, emergency ground to air signal. Jika tidak ada peluang bahwa seseorang mungkin datang mencari Anda, maka Anda perlu membuat rencana untuk keluar dari keadaan survival dengan mengandalkan usaha dari diri Anda sendiri. Belajarlah pengetahuan dan keterampilan tentang signaling dalam keadaan survival. 6. Air Anda dapat bertahan hidup beberapa hari tanpa air. Secara teoritis, manusia dapat bertahan hidup tanpa air maksimal 3x24 jam. Haus dan lapar adalah musuh yang benar-benar dapat menekan sikap positif mental Anda. Berusahalah menemukan sebuah sumber air yang bersih. Jika Anda memiliki alat untuk merebus air dari sebuah danau atau sungai, Anda dapat menghindari setiap parasit dan bakteri yang dapat menyebabkan masalah serius bagi tubuh Anda. Ada baiknya adan membawa filter air yang didesain khusus untuk keperluan darurat. Belajarlah pengetahuan dan keterampilan mengumpulkan air dalam keadaan survival. Gunakan kain dan mengumpulkan embun atau menangkap air hujan. Banyak metode mendapatkan air yang bisa Anda pelajari dan latih. Di antaranya transpirasi, perspirasi. Pelajari dan latih dengan baik keterampilan ini karena ini adalah salah satu keterampilan terpenting yang akan dapat menyelamatkan hidup Anda dalam keadaan survival. 7. Makanan Makanan adalah prioritas survival yang paling terakhir dalam keadaan survival dibanding prioritas-prioritas yang disebut sebelumnya. Seseorang bisa bertahan hidup selama berminggu-minggu tanpa makanan. Secara teoritis, manusia dapat hidup tanpa makanan sampai 3 minggu pada kenyataan sudah banyak orang yang dalam keadaan terpaksa ternyata mampu hidup tanpa makanan lebih dari 3 minggu. Hemat cadangan energi tubuh Anda lebih baik beristirahat daripada tanpa tujuan mencari makanan. Bahkan jika Anda menemukan makanan, namun bila energi yang Anda buang lebih banyak daripada yang dapat diberikan oleh makanan yang Anda dapatkan, hal ini pun sia-sia belaka. Jika Anda dapat memperoleh makanan dengan mudah, maka pergilah untuk mendapatkannya. Namun jika Anda tidak dapat menemukan air, maka percuma Anda mencari makanan karena Anda membutuhkan air untuk membantu tubuh Anda mencerna makanan. Ini bukan berarti Anda sama sekali tidak perlu mencari makanan. Namun yang harus Anda perhitungkan adalah jumlah energi yang Anda buang dengan jumlah energi yang dapat diberikan oleh makanan yang akan Anda dapatkan. Hanya jika benar-benar aman dan mudah saja Anda boleh mendapatkan makanan itu. Oleh karena itu, Anda harus belajar pengetahuan tentang makanan-makanan yang mudah didapatkan di alam terbuka serta teknik-teknik keterampilan yang akan membantu Anda mempermudah usaha mendapatkan makanan, misalnya teknik membuat jebakan dan jerat hewan. Terima kasih telah menonton!